Hari ini menjadi hari terakhir Jokowi Dodo aktif bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Presiden menyetujui permintaan Jokowi untuk non-aktif sementara dari jabatan Gubernur DKI Jakarta karena akan mengikuti pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Untuk mengatasi selengkapnya kita bergabung dengan Nesya Megawati dari Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Nesya, apakah Jokowi sudah menerima surat cutinya dari Kemendagri? Ya, akhirnya memang benar sekali bahwa Jokowi sudah mengajukan permintaan atau cuti kepada Presiden Susilo Bambang Yudera namun hingga hari ini memang surat cuti tersebut belum diberikan karena memang sesuai dengan janji Menteri Dalam Negeri bahwa surat tersebut akan diberikan kepada Jokowi atau surat izin cuti akan diberikan kepada Jokowi usai atau setelah KPU, Komisi Pemilihan Umum yang mengesahkan Jokowi sebagai salah satu calon ataupun salah satu peserta yang menjadi calon ataupun menjadi peserta dalam pemilu Presiden 2014 ini dan kalau misalnya di mana besok hari itu adalah merupakan hari pengesahan penetapan pasangan Pilpres 2014 kalau seandainya besok memang Jokowi dan bersama dengan pasangannya Jika telah disahkan oleh KPU sebagai salah satu calon yang akan bertarung dalam Pilpres 2014 maka secara otomatis surat tersebut akan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan hari Senin Jokowi sudah tidak bekerja lagi sebagai gubernur atau menjadi gubernur aktif di mana posisi gubernur PLT akan diberikan kepada wakilnya yakni Basuki Cahaya Purnama dan hingga hari ini memang Jokowi masih tetap perkelihatan seperti biasa dan hari ini, saat ini memang Jokowi sedang mengaksanakan solat Jumat di Meskid Sunda Kelapa Egan Ya Indonesia, lalu apa saja aktivitas Jokowi di hari terakhirnya aktif bertugas sebagai gubernur? Ya, Egan memang selain solat Jumat tentunya dan Jokowi bekerja seperti biasa seperti gubernur di mana tadi pagi Jokowi menata tangan, membuat kesepakatan dengan Kementerian Pekerja Umum untuk normalisasi kali pesenggerahan dan tadi juga berkunjung ke gelanggang orang-orang remaja di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan memang di situ Jokowi mengatakan bahwa memang agak keras tadi Jokowi mengatakan bahwa dia memang menyebutkan bahwa dirinya sebagai gubernur hadir dalam acara silaturami tersebut namun dia berkali-kali menyebutkan bahwa masyarakat warga Jakarta jangan sampai terkancing dengan isu-isu yang menyerang dirinya sebagai calon presiden isu seperti ada penghapusan sertifikasi guru termasuk juga, salah satunya itu termasuk juga adalah dana operasional bagi pelaksana ataupun pengurus RT dan RW isu-isu yang menyerang dia sebagai calon presiden menurut dia memang mengganggu dia sebagai gubernur karena meresahkan warga, dia juga mendapatkan laporan dari warga mengenai isu-isu penyerangan dirinya dan memang dia juga sempat agak kerasnya mengatakan bahwa dia sebagai calon atau sebagai salah satu peserta dalam pelilu pres isu-isu tersebut dia mengatakan bahwa itu adalah isu yang tidak cerdas dan juga isu yang murahan dan sehingga memang dia meminta agar warga jangan sampai terkancing dengan isu-isu yang tersebar melalui berbagai cara seperti dari sosial media maupun dari pesan-pesan elektronik dan hingga kini memang Jokowi masih bekerja sebagai gubernur dan tentu kita berharap bahwa tetap maksimal sebagai gubernur karena memang itu adalah pekerjaan Jokowi dan memang beberapa hari yang lalu Jokowi meresmikan beberapa proyek-proyek kutusuar yang dimilikinya namun yang membantah bahwa peresmian-peresmian seperti peresmian prasa tradisional dan juga peresmian lainnya tidak ada hubungannya dengan detik-detik cuti yang ia akan dapatkan usai setelah penetapan KPU pada esok hari Baik, terima kasih Nesya Nesya Megawati melaporkan langsung dari Sunda Kelapa, Jakarta Pusat Terima kasih telah menonton!